Sembilan orang remaja diamankan petugas kepolisian saat hendak melakukan tawuran di Jalan Pendidikan Kecamatan Sukarame, Kota Bandar, Lampung. Kesembilan orang remaja yang diamankan masih berstatus pelajar. Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menjelaskan, pengamanan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan adanya tawuran antar pelajar tersebut. Atas dasar laporan tersebut, pada Senin 29 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, petugas langsung menuju lokasi dan berhasil menggagalkan aksi tawuran serta mengamankan 9 orang pelajar berikut barang bukti berupa 8 unit sepeda motor dan senjata bambu. Menurut Warsito, saat petugas ke TKP, puluhan remaja lari kocar kacir melarikan diri sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Laporan dari masyarakat adanya sekelompok remaja yang berkumpul di dekat lapangan golop, kemudian kami langsung mendatang TKP dan begitu kami personir-personir Sukarame datang, mereka langsung kabur dan kami dibantu oleh warga masyarakat sekitar melakukan pengejaran atau penyisiran. Untuk BB sementara yang kami temukan 9 unit sepeda motor, kemudian 9 anak remaja yang identitasnya sebagian dari anak SLTA, ini rencana akan kami bawa ke Polsek untuk kami dalam ini. Kesembilan orang pelajar yang diamankan dibawa ke Polsek Sukarame untuk diberikan pembinaan. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih.